Intro Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu asrafu al-anbiya wal-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi al-juma'in Asyadu an la ilaha illallah wa hudahu la syarika la Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah Qallallahu ta'ala kitab al-kirim A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Inna allaha yuhhibul ladina yukatiluna Fisa bilhi sofan ka'anahum bunyanun marasusi Surakallahul azim Ikhwan filah Rahimatulullah Insyaallah pada kesempatan kuliah subuh kali ini Saya akan mengangkat Tema dengan judul Perkuat ibadah tingkatkan sedekah Ikhwan filah rahimatulullah Bulan Ramadan yang penuh berkah dan hikmah Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh didikan, sabaran, keikhlasan, semangat, beribadah, serta kedermawanan Pada bulan Ramadan kali ini Mari kita sama-sama Berupaya meningkatkan berbagai amal ibadah kita Dan kesolehannya Baik yang bersifat ritual maupun sosial Alangkah indahnya kalau semangat dan esensi Ramadan ini Terus hadir dalam kehidupan kita Pada sebelas bulan berikutnya Ikhwan filah rahimatulullah Bukan sebaliknya Begitu bersemangat untuk beribadah dan beramal saat Ramadan Tetapi spiritual ibadah kembali melemah selesai ijul fitri tiba Ikhwan filah rahimatulullah Ramadan berasal dari kata Ramadan Yang artinya membakar Membakar dosa-dosa Membakar sifat buruk Dan membakar yang tidak baik lainnya dalam diri kita Dan bulan sawal berasal dari kata sawal Yang artinya meningkatkan Dengan demikian Seharusnya pada bulan Ramadan selesai Dan sawal datang Maka semakin rajin serta giat beribadah Baik ritual maupun sosial Salah satunya didikan Ramadan adalah kedermawanan Kuasa mengajari Dan mengingatkan kita kepada orang-orang yang bernasib tidak sebaik Kita Kita tidak makan dan minum di siang hari Bukan berarti Bukan berarti Kita tidak Mau untuk melakukan Apa yang diperintah Allah SWT Kita tidak makan dan minum di siang hari Bukan karena tidak punya makanan Melainkan hanya Mematuhi aturan Allah Mengenai puasa Allah SWT berfirman Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Surat Al-Baqarah ayat 183 Ikhwan pillahirrahmanirrahim Salah satu ciri orang yang bertakwa Adalah mereka yang selalu mendirikan sholat Dan mengifahkan sebagian rezekinya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 3 Yaitu mereka yang beriman kepada yang goib Melaksanakan sholat Dan mengifahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka Al-Quran bertabur dengan puluhan ayat Yang menyandingkan perintah sholat dan zik dan zakat Infa Allah SWT menjanjikan pahala ampunan Dan karunia yang sungguh luar biasa Bagi mereka yang gemar bersedekah Dalam surat Al-Imran ayat 133 Dikatakan dan bersegalah kamu Kepada ampunan Dari rodmu Dan kepada surga yang luas seluas langit dan bumi Yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa Yaitu orang-orang yang menangkakan hartanya Baik waktu lapang maupun sempit Rasulullah SAW pun membuat puluhan bahkan retusan perintah Dan kisah yang dijelaskan Keutamaan dalam berzakat dan bersedekah Dan salah satunya Semisal Siapa yang menafkahkan hartanya di jalan Allah Maka akan dicatat baginya pahala sebanyak 700 kali lipat Hadis riwayat Tirmizi Ikhwan filah rohim matulullah Mari kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan yang penuh barokah ini Dan salah satunya termasuk bersedekah Memperbanyak sedekah Melimpat gandakan sedekah Mudah-mudahan Dimudahkan langkah-langkah kita di bulan yang penuh barokah ini Akhir kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton